Halo warga digital terima kasih doa bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara memparaprasa tulisan ilmiah kalian atau tugas dari tulisan kalian acara ini agar tulisan kalian itu tidak terlihat copy paste sehingga nantinya akan aman tetapi disclaimer terlebih dahulu walaupun kalian itu memparaprasa tulisan kalian tetap harus menuliskan catatan kaki jika kalian mengambil tulisan dari jurnal apalagi kalian itu tulisannya digunakan untuk keperluan ilmiah atau tugas akhir jadi jika kalian mengambil tulisan dari jurnal dari buku atau dari karya-karya ilmiah lainnya kalian wajib menyantumkan catatan kaki ingat ya Nah untuk cara para farasnya gimana langsung saja ke caranya pertama silakan kalian buka Google Chrome terlebih dahulu terus kalian tulis di kolom search spinner.id atau kalian bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi video ini nah jika sudah silakan kalian login terlebih dahulu caranya gimana silakan kalian pilih ini ya Nah jika sudah muncul seperti ini kalian bisa Scroll ke bawah nah disini silakan kalian isikan data-data kalian nama dan email kalian Nah jika nama kalian sudah terisikan silakan kalian centang ini kemudian kalian pilih second up nah jika sudah muncul seperti ini silakan kalian cek email yang kalian daftarkan nah disini silakan kalian buka emailnya setelah itu jika muncul seperti ini silakan kalian pilih klik di sini nah kemudian kalian akan diminta untuk membuat password silakan kalian buat password kalian nah jika sekalian sudah mengisikan password silakan kalian pilih save nah setelah itu silakan kalian bisa login email dan password yang kalian tadi buat nah jika sudah diisi silakan kalian centang ini kemudian kalian pilih login nah jika sudah login maka akan tampil tampilan seperti ini ini adalah tampilan parafrasenya ya jadi ini adalah alat untuk memparah frase Nah kemudian silakan kalian siapkan tulisan yang ingin kalian parafrasen Nah misalkan adalah tulisan ini saya akan mencontohkan tulisan ini kemudian silakan kalian copy setelah itu silakan kalian pastekan disini Nah jika sudah silakan kalian pilih ini ya ini adalah hasil dari parafrasenya tulisan biru ini merupakan tulisan tulisan yang diparafrasenya oleh website ini jadi tulisan biru ini bisa kalian ganti sesuka hati kalian akan tetapi walaupun kalian ganti kalian harus sesuaikan apakah kalimat yang diparafrasenya itu nyambung atau tidak jadi kalian harus membaca ulang ya Nah ini adalah hasil dari parafrasenya seperti ini Nah kemudian ini adalah final textnya Nah kemudian jika kalian sudah mengganti-ganti misalkan mengganti tulisan-tulisan biru ini atau mungkin tidak usah diganti juga tidak apa-apa karena ini sudah terparafrasenya otomatis kalian bisa mengkopinya tulisan di final text ini setelah itu kalian pastekan di Word kalian atau Microsoft Word kalian Nah seperti ini Nah sekarang tulisan kalian sudah sudah terparafrasenya dan tidak akan ketahuan dosen tetapi walaupun kalian itu sudah memparafrasenya jika kalian mengutip dari jurnal karya ilmiah atau dari buku kalian wajib menyantumkan catatan kaki misalkan seperti ini kemudian kalian bisa cantumkan pustakanya di bab daftar pustaka seperti itu Nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe kandang like dan subscribe maka channel ini akan semangat pengembang dan kalian akan terus terbantu dan tribut dengan video-video selanjutnya nah jika kalian tuh mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih